Intro Halo Sobat Kisip, Brebes merupakan salah satu jalur pantura yang banyak dilalui oleh masyarakat. Banyak para pendatang yang singgah untuk beristirahat ataupun berkulituniran. Nah, kali ini saya akan mengajak Sobat Kisip untuk mencipti salah satu kuliner khas Kota Brebes yaitu Sate Belong. Sate ini berbeda dengan satu yang biasanya lho. Penasaran? Tutin terus ya! Biasanya, Kota Brebes lebih dikenal sebagai kota yang banyak menghasilkan telur asin. Namun, tak hanya identik dengan telur asin yang menjadi kuliner andalan, Kota Brebes juga memiliki sajian kuliner khas yang legendaris lainnya, yaitu adalah Sate Belongong. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, Sate Belongong pertama kali dijajakan secara berkeliling oleh salah seorang warga Pasar Batang Brebes, yaitu Mardah pada tahun 1970-an. Dari situlah, kemudian Sate Belongong dikenal oleh masyarakat Brebes. Sesuai dengan namanya yaitu Belongong, Sate ini dibuat dengan berbahan dasar daging Belongong. Belongong di sini ialah suatu jenis unggas hasil persilangan antara etik dan entok. Selain menggunakan daging Belongong, yang membuat Sate ini unik yaitu Sate Belongong disajikan dengan ukuran yang lebih besar dan panjang hingga 2 kali lipat ukuran Sate pada umumnya. Itulah mengapa Sate ini unik dan berbeda dari Sate-Sate lainnya. Umumnya, Sate Belongong disajikan bersama dengan lontong ataupun ketupat. Tak lupa juga dengan kuas santan dan taburan kerupuk. Kombinasi Sate Belongong dan lontong kuas santan yang kental menghasilkan cita rasa yang cukup unik. Adanya taburan kerupuk dan bawang goreng juga menambahkan kenikmatan tersendiri pada Sate Belongong. Harga yang dipotok untuk satu porsi Sate Belongong tersendiri pun cukuplah terjangkau. Hanya dengan Rp 16.000 saja, Sobat Visip sudah bisa menikmati kelejatan khas Sate Belongong lengkap dengan berbagai kondimen lainnya, seperti bawang goreng, kerupuk, ataupun kuas santan yang sangat menggoda. Dari sekian banyaknya penjual Sate yang ada di Berbes, ada salah satu warung Sate Belongong yang cukup terkenal di Berbes. Warung ini bernama Kupat Sate Belongong Kasturi Raja. Warung Sate ini didirikan oleh Bah Raja pada tahun 1996 dan berlokasi di Jalan Kiai Hashim Ansari, Perempatan Lampu Merah, sebelah selatan. Warung Kupat Sate Belongong Kasturi Raja sendiri ini pun dapat Sobat Visip kunjungi mulai dari jam 3 sore hingga jam 8 malam. Setiap harinya, warung Sate ini cukup ramai dikunjungi oleh pembeli dan dalam sehari, warung Sate ini dapat menghabiskan sekitar 100 porsi Sate Belongong. Tentunya, keuntungan yang dapat mereka hasilkan sangatlah besar, mengingat banyaknya porsi Sate yang mereka jual dalam sehari.